Setelah kita dikejutkan oleh kabar mendekatnya sebuah asteroid seukuran lapangan bola, melintasi bumi pada awal Februari lalu, mara 2022, bumi akan mendapat kunjungan serupa. Bagaimana dampaknya bagi manusia dan bumi? Asteroid 2022 AA telah melintas di dekat bumi pada 4 Februari 2022 kemarin, pukul 4.16 waktu Indonesia bagian barat, dengan jarak 2.542.000 km dari bumi. Meski memiliki ukuran relatif besar, yaitu 71 meter dan kecepatan mencapai 13.000 km per jam, melintasnya asteroid ini sama sekali tidak berbahaya bagi bumi. Namun, mara 2022, kita akan mendapat kunjungan serupa, berupa mendekatnya sebuah asteroid yang ukurannya lebih besar. Asteroid seukuran 4 kali menara Eiffel mendekati bumi. Asteroid ini diberi label nama Asteroid 2001 CB21 yang memiliki ukuran raksasa. Menurut perkiraan para ahli astronomi dan antariksa, asteroid ini bergerak pasti mendekati bumi pada Maret 2022 nanti. Bagaimana fakta tentang kejadian alam ini terjadi? Ini dia fakta menegangkan asteroid mendekati bumi 2022. Ukuran yang fantastis Berbeda dengan asteroid sebelumnya yang melintasi bumi pada awal Februari yang tidak membahayakan bumi, menurut CNEOS NASA, asteroid ini akan berdampak dan berpotensi membahayakan bumi, sebabnya adalah ukuran asteroid yang sangat besar. Ukuran asteroid ini mencapai 1,3 km atau sekitar 4.265 kaki. Besar ini setara dengan 4 kali lebar dan tinggi menara Eiffel yang ada di Perancis. Gabaran citra asteroid ini tertangkap dari teleskop luar angkasa bumi oleh seorang astronot di proyek teleskop virtual Italia. Gian luka masih pada 30 Januari 2022. Tidak berdampak Asteroid yang mendekati bumi namun tidak menumbuk permukaan bumi tidak akan memberikan dampak apapun bagi bumi. Namun lain halnya jika sampai menumbuk bumi. Menurut peneliti lembaga penerbangan dan antariksa 8, Rorum Proyati Kanto, kendati berjarak dekat untuk ukuran asteroid, tapi ini tidak akan berpengaruh pada bumi. Tidak ada pengaruhnya pada bumi, akan tetapi sudah diberi tanda bahwa ini punya potensi bahaya dan kita harus pantau terus-menerus. Mirip erupsi Krakatau Jika asteroid raksasa seperti ini menabrak bumi, diperkirakan energi tabrakannya akan mirip seperti letusan gunung Krakatau di tahun 1883. Untuk diketahui, pemodelan energi tabrakan dapat diketahui dengan mengukur benda langit. Kalau ukuran asteroidnya 150 atau 200 meter, maka perkiraan energinya sekitar 100 megaton TNT. Energi 100 megaton TNT ini kira-kira setara dengan erupsi gunung Krakatau pada 1883. Diketahui bahwa asteroid yang mendekati bumi ini memiliki ukuran sebesar 1.300 meter atau 1,3 kilometer. Artinya, hampir 10 kali energi yang akan dihasilkan dari benturannya dengan bumi. Radiasi Termal Ketika asteroid menabrak benda yang lebih besar, mereka melepaskan banyak energi. Dengan energi itu akan memunculkan energi panas, jadi manusia akan menghadapi sejumlah besar kebakaran setelahnya. Tsunami Dikarenakan sebagian besar bumi dipenuhi lautan atau sekitar 70% dari permukaan bumi adalah lautan, kemungkinan besar asteroid akan mendarat di Atlantik atau Pasifik. Ini bakal menyebabkan gempa bumi, kemudian bisa menimbulkan tsunami. Peneliti Inggris menemukan bahwa dari 50 ribu simulasi, tsunami merupakan penyebab kematian terbesar. Cuaca berangin Pada 2017, sekelompok ilmuwan Inggris menjalankan 50 ribu simulasi komputer tentang dampak asteroid di berbagai belahan bumi. Studi tersebut menemukan bahwa salah satu dampak terbesar bagi peradaban bumi adalah angin yang mengikutinya. Dampak Jangka Panjang Dampak tersebut seperti degradasi seluruh iklim planet ini dan hilangnya panen yang meluas bahkan dapat memusnahkan kehidupan yang ada di bumi. Seperti pada zaman dinosaurus yang musnah akibat asteroid yang menghantam bumi pada waktu itu. Mari kita berharap bersama semoga asteroid yang digadang mendekati bumi pada mara 2022 ini tidak sampai menumbuk bumi, sehingga potensi bahaya besar yang disebabkan tidak terjadi. Baik, itu tadi adalah fakta besar antariksa. Asteroid yang mendekati bumi pada tahun 2022. Bagaimana bro? Apakah kalian yakin dengan perkiraan sains ini? Semoga video ini bermanfaat, tetap semangat, dan teruslah berbahagia. Sampai jumpa lagi!